selamat menikmati inilah masalah pembangunan pajak ini atau pembagiannya salah satunya ini keberatan pedagang disitu karena ini terjadi pegelembungan nama pedagang itu yang istilahnya kalau ini lagi kita nggak tahu apa maunya karena ini bisa berubah ini sampai sekarang berubah lagi berubah dari ya kemarin-kemarin kita katanya satu nama apakah berubah lagi kemarin ini bulan 8 kalau nggak salah dari apa misalnya kita satu lapak tukar satu kalau dua lapak tukar satu tiga lapak tukar satu empat lapak tukar dua lima lapak tukar dua enam lapak tukar tiga tujuh lapak tukar tiga jadi ini lagi berubah lagi pendataan kurang-kurang satu lagi sekarang tadi malam masih kami cerita empat jadi tiga tiga jadi dua dua jadi satu sekarang sekarang inilah mungkin balik lagi kita tapi itu masih masih apa ini jadi gak jelas ini intinya ke data kehadiran para pedagang termasuk bapak disini seperti apa Pak antara tuntutannya itu Pak kekecewaan tuntutannya kembalikan hak pedagang jangan dikelembungkan kalau mau bagi sama pedagang yang nggak punya lapak silahkan bangun yang lain atau tempat yang lain atau dibuaskan bagaimana jangan hak pedagang lama di dikurangi dari karena itu bukan bukan gratis kali disitu dulunya beli itu dibeli seperti apa maksudnya ya kita bayar pajak gitu ya banyak jelas kan kita bayar baru satu lagi jangan janganlah hak pedagang lama itu jadi dikurangi hak pedagang baru nggak punya tempat dikasih kami ya itu malah betul itu oke selain selain data adanya penggelembungan bak soal ruang apakah memang memadai untuk para pedagang apakah sempit atau tidak kalau saya kira apalagi lapak itu saya rasa kalau dikira di kota-kota ya layaklah untuk orang yang menjual daging atau apa namanya itu ikan selamat menikmati 37 002 002 kemudian selamat menikmati